halo teman-teman assalamualaikum berjumpa di ide kreatif channel nah oke teman-teman pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi ide kreatif ya teman-teman nah ide kreatif kali ini saya akan membuat ramuan pembersih paling ampuh ya dan tentunya ini nanti bahan-banyak itu sangat mudah sekali didapatkan ya nah oke daripada kalian penasaran oke teman-teman dan langsung saja ya kita menuju ke tutorialnya ya nah oke teman-teman untuk membuat ramuan pembersih kali ini ya kita hanya menggunakan dua bahan saja teman-teman bahannya itu pasti ada di rumah kalian yaitu bahan yang pertama kita membutuhkan sebuah ini ya pepsoden ya teman-teman atau pasta gigi nah tentunya kan pasti ada ya di rumah kalian ya pepsoden atau pasta gigi seperti ini ya dan kalau untuk mereknya itu bebas ya teman-teman nah dan ini bahan yang kedua ya nah bahannya kedua kita menggunakan sebuah citrun ya atau citrit ascit nah ini bisa kalian dapatkan di warung ya atau toklontong terdekat itu pasti banyak ya banyak toko-toko yang menjualnya ya Nah jadi dua bahan ini kita campurkan ya dan nanti manfaatnya sangat luar biasa sekali ya jika kita hanya menggunakan citrun saja ini kurang apa ya ya pokoknya ya kurang bersih ya teman-teman jadi harus ada campurannya ya Nah bagaimanakah untuk mencampurnya jadi kita persiapkan sebuah wadahnya seperti ini ya Nah kalau wadahnya pun juga bebas ya teman-teman Nah kali ini kita masukkan citrunnya ya Nah kita menggunakan 2 sendok teman-teman Nah 2 sendok saja seperti ini atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya Nah dan setelah itu teman-teman kita masukkan odolnya ya atau pepsodenya Nah kita juga gunakan berapa ya ya sekitar satu sendok sudah cukup ya teman-teman Nah kita gunakan satu sendok saja nah oke segini sudah cukup ya Nah ini kita aduk-aduk dan kita beri sedikit air ya ini kita beri sedikit air ya agar ini itu bisa larut ke dalam air ya teman-teman Nah oke segini saja dan setelah itu ini kita aduk ya teman-teman kita aduk hingga benar-benar tercampur merata ya seperti ini jadi fungsi dari si citrun ini teman-teman untuk mengangkat kotoran ya ini bisa mengangkat kotoran ya kotoran yang sangat membandel jadi cairan ini itu bisa untuk membersihkan ya pokoknya bisa pembersih segalanya bisa membersihkan lantai yang kotor bisa membersihkan wajan yang gosong ya teman-teman jadi fungsinya itu sangat banyak sekali ya Nah ini kita aduk-aduk seperti ini kan ini kan menjadi berbusa teman-teman nah seperti ini ini kita aduk dulu ya agar semuanya itu larut ke dalam air ya teman-teman nah seperti ini oke dan sepertinya ini sudah larut oke teman-teman kita coba praktekan ya kita akan membersihkan sebuah wajan ya itu ada wajan emak saya yang sudah kotor ya teman-teman jadi kita coba bersihkan apakah cairan kita ya apakah cairan yang kita buat ini ampuh oke let's go nah oke teman-teman di depan saya ini ada sebuah wajan ya Nah ini wajan emak saya yang sudah gosong seperti ini ya ini coba kita bersihkan menggunakan ramuan yang kita buat tadi ya Nah ini ramuannya oke sebelum kita tuangkan ramuannya ini kita basahi dulu dengan air ya teman-teman jadi ini kita basahi dulu seperti ini nah kita basahi dulu setelah itu untuk menggosoknya kita menggunakan ini ya Nah sebuah kawat buru seperti ini ya ini buat apa mencuci piring nah seperti ini lalu ini kita tuangkan di atasnya seperti ini ya Nah lihat ini langsung bereaksi ya teman-teman dia itu bisa mengangkat kotor-kotoran yang membandel seperti ini ya Nah ini kenapa kok sisinya ini sudah bersih tapi ini belum bersih nah ini tuh susah teman-teman untuk menghilangkan ya makanya ini digosok-gosok pun tidak hilang Nah mari kita coba ya dengan ramuan yang kita buat Apakah ini bisa hilang teman-teman Nah ini kita tuangkan seperti ini lalu kita diamkan beberapa saat ya agar cairannya ini merasok ya teman-teman Nah seperti ini Oke teman-teman kita coba gosok ya Nah kita coba gosok menggunakan ini ini juga bisa kita celup seperti ini Oke kita coba menggosoknya ya di sini dulu Nah lihat ini langsung rontok ya teman-teman padahal ini itu sebelumnya susah sekali dibersihkan loh Nah kita tuangkan lagi seperti ini ya kita gosok lagi Nah ini langsung rontok ya kalian bisa lihat hasilnya teman-teman Wow lihat hasilnya ini langsung rontok ya Coba kita siram dengan air ya Coba kita siram Wow lihat ini ini langsung kinclong ya teman-teman Oke dan kita lanjut dibersihkan yang ini ya ini kita tuangkan seperti ini lalu langsung saja kita gosok ya kita gosok Wow mantap teman-teman langsung hilang ya kita tambahkan lagi ya karena ini sangat membandel sekali ya kotorannya teman-teman ini lihat maksa itu bekas menggosok-ngosok ya tapi ini tidak bersih ya karena memang ini tuh krak-krak yang sudah menempel lama ya teman-teman jadi perlu kita membuat cairan ini ya Wow mantap teman-teman ini langsung rontok ya Oke dan ini kita bilas ya Wow hasilnya sangat luar biasa teman-teman ini menjadi bikin celong ya sangat kincelong sekali seperti baru lagi teman-teman Nah kalian wajib membuat ramuan ini ya dipastikan emak kalian atau istri kalian itu pasti bangga ya Wow mantap Oke semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman dan kalian bisa mencobanya di rumah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh